Bismillahirrahmanirrahim Kalimat tanya, yaitu yang pertama apa Kalimat tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan dan perbuatan Yang kedua, kalimat tanya siapa Kalimat tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku Yang ketiga, kalimat tanya di mana Ya, kalimat tanya di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi Nah, teman-temanku yang soli dan soliha bisa membuat kalimat tanya dari teks narasi berikut ini Mengenal api, manfaat dan bahaya api Alhamdulillah, Allah menciptakan api Api mempunyai manfaat yang banyak Akan tetapi, jika api digunakan dengan ceroboh Api bisa melukai dan menyebabkan kebakaran Ibu memanfaatkan api untuk memasak Kalimat tanya, apa yang dilakukan ibu di dapur Ayah memanfaatkan api sebagai penerangan jalan Kalimat tanya, siapa yang menggunakan api untuk penerangan jalan Desa itu terbakar oleh api Kalimat tanya, di mana terjadi kebakaran Bismillah, teman-teman boleh mencoba untuk membuat kalimat tanya Tentang manfaat api dan bahaya api Selamat mencoba teman-teman Semoga dimudahkan oleh Allah Jazakumullah khairan